yang seribuan yang dua, 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 ternyata ini sama tuh yang dua rekan ini rakyatnya kenapa sama kayak sosok ya iya dari tahun dahulu jualnya ini terlalu penurun sih ini dari bapak, dari tahun berapa ya gak ada nih, malam-lamam kenapa namanya Skobok itu ini dari tahun 7-1 ini dari tahun 7-1 keluarga masih selaku dari sekolah ini buka dari jam 7-1 dari jam 7-1 di hapusan oh dua sih iya 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 yang satu sih Pada nih, sama kita sih, airnya Masih ini, anak sekolah apa ya? Dari dulu, iya. Sekolah, kabrik, kabrik Ma orang kabung dulu, namanya 2 RW jajahnya disini semua Iya Jadi antara RW 6 sama RW 7 kesini Wisatan kulinernya disini Nah, kalau bulan puasa boleh di putah Nah, kalau bulan puasa boleh di putah Bulan puasa sepanjang jalan terang Nah, ini penuh sih Bagi anti-antrinya disini Harga sama Harga sama Cuma kan aku udah iketin jual Bedanya diiketin Kalau bulan puasa belinya gak pakai gini Masih teko sama termos Gak jarang Masih Ayo, Can Sekarang gue mau coba Es kobok yang lagi viral Es kobok ini rasanya Terkaya mirip teh Sos gitu Nah, disini murah banget Yang ini, harganya 2000 Dan yang ini, boleh ditebak Coba harganya berapa ya Yang ini murah banget setiap Kita langsung cobain Katanya mirip sama dengan Pek yang udah terkenal di Indonesia Kelayar mati Ya bro, mirip dengan Teh botol ya Yang biasa kita beli Teh botol sosrok Unik banget sih Coba harganya Rasanya itu hampir sama gitu Btw kenapa namanya es kobok Karena bikin yang itu diaduk-aduk Di kobok-kobok loh bahasa orang panggungnya gitu Baru dituangin Jadi dia buka dari pagi Sampai malam Jadi tenang aja Kalo yang lewat Di jalan terakhir Di sultan hampur Bisa hampur Sampai malam Dari pagi juga sudah ribu ya Jadi gue tanya Sejak kapan Bukannya dia bilang Dari 1971 Atau 1975 Jadi udah lama banget Jualan ST aja tuh Jadi juga ada keraguan untuk rasanya Yang bingung tuh rasanya mirip Kaya teh sosial gitu Enak banget pro sumpah Kalo lagi siang-siang ini Minung es kobok Pas gue dateng sih tadi sepi Karena gue datengnya Itu habis asar sore Jadi gak ada kegiatan ya Karena ada lingkungan itu Kayak lingkungan Budang Pabrik itu Dan sekolah kan Jadi yang kebanyakan Kalo lagi rame itu Kampung situ yang beli Dan karyawan pabrik Tengnya tuh enteng banget Jadi gak terlalu manis Wadah-wadah air Terus kayak ditem gorongan Itu kayak lancar Gak ada kayak Gak terlalu perang-perang Jadi enak banget tehnya Kalo kalian suka dengan video ini Bisa di like Jika tidak suka Boleh di subscribe Pantengin gue terus Salam Lopper Balai Sampai di opa video berikutnya Selamat menikmati